selamat menikmati buat teman-teman yang baru langsung saja di like, share, komen, dan subscribe-nya serta nyalakan loncengnya agar setiap saya upload video baru ya kan teman-teman mendapatkan notifikasi daripada channel saya so disini ada sebuah requestan di instagram yaitu dari channel ilmu islam 3 perkara paling indah mengenai orang islam di malaysia so langsung saja guys kita play videonya let's go itu dua tiga oke oke teman-teman dirahmati Allah masya Allah ini Ustaz Mohib Khauli selepas sejurus saya tengok keadaan umat islam di negara arab khususnya di jordan dan syria jadi subhanallah bila saya tengok keadaan umat islam umat islam di negara arab di negara arab jordan falastin hatta falastin yang mereka tidak boleh membezakan antara muslim dan kafir Allah ya ada tiga perkara yang terlintas dalam fikrah saya tiga perkara ini yang menyebabkan saya begitu semangat semangat berkubar-kubar kan berkubar-kubar semangat yang berkubar-kubar nak cerita tiga perkara yang paling indah mengenai akidah umat islam di malaysia supaya teman-teman dan semua sahabat yang sedang dengar ini supaya menghargai kedudukan kita di malaysia dan pegang utuh dengan tiga perkara yang pertama insya Allah yang pertama mengenai akidah perbezaan antara muslim dan kafir yang ni orang islam kita di malaysia memang faham tapi banyak umat islam di negara arab tak faham sampai sekarang yang kedua pencintaan 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 orang islam kita di malaysia terhadap quran walaupun orang islam kita di malaysia ni belum lagi mencintai ataupun tidak memahami sunnah tapi mereka cinta al-quran dan apa benda berkaitan al-quran orang islam di malaysia suka sangat dan mereka tidak akan bantah yang ketiga prinsip keadilan tidak ada kezaliman melampau di malaysia inilah tiga perkara yang pertama paling penting sekali perkara yang paling penting saya minta sahabat kalau boleh share video ini insya Allah supaya orang islam kita di malaysia menghargai negara mereka menghargai sistem menghargai akidah yang telah dididik dan ditanam dalam jiwa setiap seorang orang islam yang duduk di malaysia tak kira warna kulit janji awak seorang muslim sebab yang pertama perkara yang paling indah perkara yang paling istimewa perkara yang paling menenangkan hati saya mengenai orang islam di malaysia yang pertama dia tahu perbezaan antara muslim dan kafir walaupun begitu orang islam di malaysia tetap menghormati orang bukan islam tetapi mereka tahu patasan betul tak? kenapa orang islam tak akan bagi salam ke orang bukan islam nampak tak? dia tak akan bagi salam dia hormat boleh hidup harmoni bersama boleh duduk jiran boleh menghormati kebebasan dia tapi langsung tidak akan mengucap assalamualaikum kenapa? kerana umat islam di malaysia tahu bahawasanya dia ni bukan islam tapi benda ini tak jelas bagi orang arab ya ikhwani selagi seorang itu bukan muslim selagi dia tidak mengucap ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh selagi itulah kita tak boleh nak anggap dia sebagai saudara sebab kita dalam islam di malaysia telah diterapkan terap kan? sejak kecil anak-anak muda dia belajar di sekolah agama ke di mana-mana Johor, Selangor di Perlis ke Kedah, Terenganu di Pening semua dia tahu aku muslim dia ni bukan islam maka aku tak boleh anggap dia sebagai saudara masya Allah perkara ini langsung tidak diterap dan tidak dididik di sekolah-sekolah kebanyakan negara arab khususnya di jordan akidah tawhi di jordan tak ada dan aku kena ingat di jordan yang saya duduk di sana rakyat jordan ada muslim dan ada kristian walaupun bilangan kristian di jordan tak sampai 10% tapi kristian di jordan mereka sangat mengelirukan orang islam contoh bila seorang kristian meninggal meninggal dunia orang paling awal pergi mengucap ta'ziah adalah orang islam sedangkan tak boleh bila orang kafir bila meninggal dunia orang tak boleh mengucapkan sebarang perkataan seperti rahimahullah tak boleh mengucapkan rahimahullah tak boleh mengucap ta'ziah ke orang kafir tak boleh tuan sebab Allah subhanahu wa ta'ala dah sebut dalam surat tawbah Allah kata apa Allah subhanahu wa ta'ala tuggur nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan juga tugguran untuk orang islam ma kana linnabiyi wal ladhina amanu an yastaghfirulil mushriki tak boleh mengucap istighfar ata pun memohon rahimahullah atas ugan kafir tak boleh kerana Allah subhanahu wa ta'ala laran eh dan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam laran juga kita istighfar untuk orang musrik ini dalam quran surat tawbah kalau tak silap ayat 117 ma kana linnabiyi wal ladhina amanu ayyastaghfirulil mushriki walau kanu uli qurba walaupun orang musrik yang meninggal ini saudara mara kita tak boleh kita boleh buat baik terhadap dia di dunia masa dia hidup tapi bila dia meninggal kita tak boleh istighfar ataupun tak boleh memohon rahmat Allah atas dia sebab dia bukan orang islam tengok yang ni sangat jelas di Malaysia alhamdulillah di mana orang islam kita di Malaysia dia tahu di mana patasan dia tapi di negara Arab kalau orang kristian meninggal orang Arab orang islam sendiri pergi mengucap ataupun memohon rahmat ataupun memohon istighfar memohon pengampunan untuk orang yang bukan islam dan inilah yang paling indah di Malaysia di mana orang islam di Malaysia dia tahu dia tahu aku muslim dia kristian tak boleh inilah satu perkara yang sangat indah mudah-mudahan Allah SWT kekalkan perkara ini sebab itu Allah SWT sebut juga dalam ayat seluruh dia sama juga Nabi Ibrahim AS permulaan Nabi Ibrahim AS mula-mula Nabi Ibrahim memohon pengampunan untuk ayah dia tapi bila dah jelas bahawasanya ayah dia Nabi Ibrahim bila telah terang bahawasanya ayah dia bukan seorang yang sayang Allah bila falamma tabayyanalahu anna huwa aduhu lillah bila Allah SWT jelaskan ke Nabi Ibrahim bahawasanya ayah engkau wahai Nabi Ibrahim bukan bukan seorang yang sayang Allah dia musuh Allah tabarra amin Nabi Ibrahim telah putuskan silatul rahim dengan ayah dia sendiri mula-mula Nabi Ibrahim kata kala la astaghfirannalak Nabi Ibrahim janji wahai ayah aku akan memohon pengampunan Allah untuk engkau tapi kemudian Nabi Ibrahim AS falamma tabayyanalahu anna huwa aduhu lillah tabarra amin inna Ibrahim la'awahun halim Nabi Ibrahim AS terus taat pada perintah Allah walaupun ayah dia ayah kandung dia tapi Nabi Ibrahim AS putuskan segala salatul rahim kerana dia orang kafir jadi ikhwan ini Alhamdulillah inilah satu perkara yang sangat indah kita kat Malaysia jelas orang Yahudi dan Nasrani tak boleh jadikan sebagai saudara kita boleh hormat mereka sebagai orang yang duduk bersama kita hak mereka telah di di Malaysia antara perkara indah hak mereka dijaminkan tapi kita orang Islam kita tahu patasan kita bahawasanya dia ni orang kafir orang sembah berhala orang kasyid tak boleh memohon pengampunan langsung untuk dia sebab tu Allah SWT sebut juga ya ayyuhallathina amanu la tatanghidul yahudah wannasara awliyat dalam surah ma'idah eh wahai orang beriman jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya sebagai orang yang ada hubungan mesra sebagai orang yang kita percaya kat dia kita tak boleh ada wilayah kita tak boleh ada hubungan rapat dan hubungan yang apa ni kita banggil hubungan percaya sangat dan serah segala kepercayaan kat dia tak boleh sebab Allah kata ba'duhum awliyau ba'd wa man yatawallahum minkum barang siapa yang menjadikan mencintai orang Yahudi dan Nasrani lebih daripada orang Islam maka dia jadi salah seorang daripada orang Yahudi dan Nasrani sebab itulah Alhamdulillah perkara ini sangat jelas dan sangat indah di Malaysia jadi jelas insyaAllah yang kedua yang saya suka sangat kat Malaysia ni satu perkara yang sangat indah umat Islam di Malaysia sangat menyayangi Al-Quran kita bila baca Al-Quran walaupun masyarakat Islam kita orang Melayu kita bila walaupun mereka tak faham Al-Quran tapi mereka boleh disayang dia cinta Al-Quran sebab dia tahu ini kalam Allah ini daripada Allah SWT yang ditolongkan oleh Allah SWT atas Nabi Muhammad SAW mana-mana ustaz bila baca Al-Quran subhanallah telinga masyarakat kita akan terbuka dan mereka suka tapi sedihnya di negara Arab khususnya di Jordan yang saya duduk selama kat sana mereka tidak menghargai Al-Quran bahkan awak boleh jumpa orang Arab yang boleh menghina Al-Quran wala hawla wala quwata illa billah yang ketiga apa yang ketiga apa yang anda cakap tadi tidak ada kezaliman Alhamdulillah di Malaysia kita masih lagi ada ruang untuk menyampaikan da'wah dengan Al-Quran dan sunnah dan kezaliman yang kuat tak ada walaupun kadangkala kita tengok ustaz ni ripok pasal ustaz ni ustaz ni benci ustaz ni ustaz ni ada ustaz yang tuduh ustaz lain sebagai wahabi dan sebagainya tapi Alhamdulillah kelebihan kita di Malaysia ada sistem undang-undang yang tidak akan menzalimi ataupun menindas mana-mana orang Alhamdulillah yang sangat terindah dan ialah tiga perkara yang paling indah yang saya nampak kat Malaysia mudah-mudahan insyaAllah teman-teman boleh kongsi kuliah ini supaya kita sentiasa menghargai Islam di Malaysia supaya kita sentiasa doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya jaga negara ini dan lindungi orang Islam walaupun ada cubaan musuh Islam untuk membecah belah kita sama ada melalui wujudnya orang yang apa ni jarakkan saf ataupun ada gulungan yang cuba mempertahankan Yahudi dan Nasrani tapi insyaAllah umat Islam di Indonesia tetap akan memahami prinsip akidah iaitu kita sentiasa sayang Allah dan Rasul meletakkan cinta Allah dan Rasul atas sekali dan mencintai orang Islam dan jangan memohon rahmat untuk orang kafir paling penting mesti menanam perpezaan antara orang Muslim dan orang kafir dan inilah yang paling yang paling besar wallahi ikhwani itulah perkara yang paling indah saya belajar kat Malaysia saya datang kat Malaysia ni tak ada janggut betul sayang? datang kat Malaysia umur berapa? 23 umur saya masa tu tak ada janggut tapi Alhamdulillah keamanan dan keamanan pemahaman Islam cinta kepada Islam menyebabkan saya sanggup dan berani hidupkan sunnah Rasulullah SAW dan saya boleh simpan janggut di mana di negara Arab yang Islam ada kat situ awak tak berani hidupkan janggut dan nipiskan misai mengikut sunnah Rasulullah dan mengikut sahabat tapi di Malaysia Alhamdulillah kita masih terjaga doalah supaya Allah SWT jaga negara ini lindungi Islam di negara ini kerana sekarang ni negara Arab dalam kucah kaca demi Allah saya cakap keadaan di negara Arab sangat kucah kaca di mana orang Arab dengan Kristian dah tak nampak beza dikala musuh Islam sedang membina berhala paling besar di Dubai di Emirat iaitu dipanggil Abraham's House dan ini untuk menjatuhkan Islam menghancurkan Islam dan gabungkan Yahudi dan Nasrani dan Islam dalam satu agama baru yang dipanggil Kristian Islam Kristian Islam tahulah apa nama dia tapi mudah-mudahan Allah SWT bagi Islam makin bangkit di bumi Melayu ni di bumi Islam di Malaysia walaupun Islam makin diancam di negara Arab dan itulah satu perkara yang sangat saya hargai di Malaysia iaitu Islam boleh disibarkan dengan dakwah dan hikmah dan dengan Quran dan Sunnah InsyaAllah Barakallahu fikum Wa Rizakullahu khair Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam sangat-sangat menyentuh sekali terutamanya kepada umat Islam dan mungkin orang-orang yang tinggal di Malaysia akan bangga akan hal ini karena memang mereka istilahnya yang sebagaimana pengalaman daripada Ustaz Muqib Khauli ini jadi merasa nyaman, merasa damai, merasa tentram dan boleh melakukan apa saja istilahnya sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW sama halnya di Indonesia juga apabila ada orang istilahnya Muslim daripada luar sana akan seronok tinggal di Indonesia karena banyak sekali istilahnya dakwah-dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh para ulama para sheikh, para ustaz dan lain sebagainya dan memang ini kita Indonesia dan Malaysia senantiasa insyaallah istiqamah dalam keislaman menciarkan nilai-nilai Islam di mana kita menunjukkan bahwasannya Islam itu adalah rahmatan lil'alamin Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam jadi buat teman-teman semua kita dan saya mengajak agar supaya kita senantiasa menyebarkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita dan kita mencintai Al-Quran karena Al-Quran itu yakti syafi'an li ashabih di dalam hadis Nabi Muhammad SAW jadi Al-Quran itu akan datang pada kita untuk memberikan syafaat kepada kita tapi ada juga Al-Quran yang mana ketika kita tidak sudah istilahnya macam melecehkan menghina Al-Quran maka Al-Quran akan datang kepada kita menjadi musuh kita kelak di hari kiamat yang istilahnya boleh istilahnya memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah SWT itu dengan Al-Quran jadi kita mulai sekarang sesibuk apapun kita mari kita belajar mari kita istilahnya membaca Al-Quran penuh dengan maknanya agar supaya kita tahu bahwasannya apa yang dalam kehidupan kita ini ada sangkut pautnya dalam Al-Quran karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita bagaimana kita mau hidup enak bagaimana kita hidup istilahnya selesa dalam dunia ini kalau kita tidak membaca petunjuknya kalau kita senantiasa membaca petunjuknya memahami petunjuknya semua pasti akan kita lakukan dengan menggapai rita Allah SWT terima kasih sudah tengok video ini terima kasih Ustaz Mokhib Khauli yang sudah share kepada kita semua semoga kita Indonesia, Malaysia senantiasa istiqamah dalam menyebarkan nilai-nilai Islam kepada seluruh dunia terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax